Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Bill Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan tricks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya Kembali lagi admin akan mengupdate informasi terbaru Terkait kabar gembira Untuk guru yang menerima sertifikasi guru Mulai jenjang, paut, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK Tentunya kabar gembira ini terdata per hari ini teman-teman ya Bahwasannya beberapa hari yang lalu Banyak teman-teman guru yang galau ketika mengecek info GTK Untuk penerima tunjangan profesi guru TW1 tahun 2022 Itu ketika dicek info GTKnya Tiba-tiba tampilannya status validasi tunjangan profesi tidak valid Posisinya tidak valid teman-teman ya Hasil verifikasi data terakhir masih belum valid Dan disini kita bisa cek ada beberapa data di verifikasi data tunjangan Yang justru tanda seru dan tanda silang Contohnya keaktifan disini status kuning Kemudian beban mengajar status silang dan tentunya kelengkapan data juga Status tanda seru Nah hal ini tentunya membuat rekan-rekan guru yang selama ini datanya valid Galau teman-temannya karena status validasi tunjangan profesi tidak valid Dan ketika kita mengecek dapodik ternyata data yang ada di dapodik sebenarnya sudah benar Dan bahkan operator sekolah itu sudah melakukan sinkronisasi data secara berulang Dengan data yang sama dan hasilnya tetap sama Yaitu status validasi tunjangan profesi tidak valid Hasil verifikasi data terakhir masih belum valid Namun per hari ini teman-teman ya per hari ini hari Rabu ya hari Rabu Ternyata sudah terjadi perubahan data teman-teman ya Bahwasannya yang tadinya status validasi tunjangan profesi tidak valid Hasil verifikasi data terakhir masih belum valid itu sudah valid teman-teman Dan info pertama yang kami dapatkan datang dari salah satu postingan Teman operator yang notabene cukup berpengalaman ya Yang memposting di salah satu grup WA mengatakan Disini yang kemarin info GTK kepala sekolah dan yang PPG 2021 belum valid Insya Allah hari ini sudah valid cek saja Jadi ketika admin mendapatkan informasi ini Admin langsung buru-buru untuk membuka info GTK per hari ini teman-teman ya Dan hasilnya luar biasa betul-betul valid Tampilannya seperti ini Bahkan juga ada salah satu teman yang memposting di salah satu grup WhatsApp Mengatakan seperti ini Alhamdulillah tabe bapak ibu kepala sekolah yang terhormat Dan mungkin saja juga berlaku untuk guru-guru Silahkan di cek info GTK kepala sekolah itu sudah valid Di sini yang tadinya merah seperti ini Yang status validasi tunjangan profesi tidak valid Hasil verifikasi data terakhir masih belum valid Kini sudah berubah menjadi Status validasi tunjangan profesi valid Menunggu verifikasi di NAS Teman-teman ya seperti itu Ketika posisinya seperti ini Berarti secara otomatis guru tersebut Kepala sekolah tersebut itu sudah aman Sisa menunggu penerbitan SKTP Teman-teman ya Sisa menunggu penerbitan SKTP Pembayaran tunjangan profesi Untuk TW1 atau Triwulan 1 Yang direncanakan di bulan Maret April 2022 Seperti itu Bapak Ibu ya Nah sekarang kita lanjut lagi Kemudian tambahan informasi terbaru Ini datang dari Apa namanya teman-teman Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Direkturat Jeneral Guru dan Tenaga Pendidikan Yang mana di sini ada pengumuman resmi dari Kemendikbud bernomor 1240 B1 B5 GT 01 15 2022 Perihal perpanjangan waktu SSO Ini tertanggal 15 Maret 2022 Tentunya ini juga menjadi kabar gembira Untuk rekan-rekan guru Bahwasannya Sebagaimana surat pemberitahuan kami sebelumnya Tertanggal 15 Februari 2022 Perihal akun belajar ID sebagai SSO SIMPKB Disebutkan bahwa Pemanfaatan akun pembelajaran Akan dioptimalkan menjadi layanan satu akun Untuk semua dengan konsep single sync on SSO Pada sistem informasi Manajemen pengembangan koprofesien berkelanjutan SIMPKB Yang sedianya terhitung mulai tanggal 12 Maret 2022 Dengan ini diperpanjang waktunya Hingga tanggal 12 April 2022 Tentunya ini adalah kabar gembira juga Buat teman-teman guru yang belum sempat Mentautkan akun belajar ID sebagai SSO SIMPKB Yang mana resmi dari Kemendik Butristek bahwasannya Yang semula batas akhirnya 12 Maret 2022 Untuk tautan akun belajar ID sebagai SSO SIMPKB Kini diperpanjang hingga tanggal 12 April 2022 Perpanjang waktu ini diberikan guna lebih memberi kesempatan kepada semua guru dan tenaga kependidikan terutama di daerah yang terindikasi memiliki kesulitan jaringan internet Dan yang belum memahami mekanisme aktifasi akun pembelajaran dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam pemanfaatan akun belajar ID Untuk dapat mengakses berbagai layanan program prioritas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemudian kita lanjutkan membaca teman-teman ya Disini dikatakan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan Kota Mohon dapat mendorong guru dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia Untuk melakukan aktifasi akun pembelajaran dan menggunakannya sebagai SSO Pada SIMPKB guna membantu kelancaran dan kemudahan layanan kepada guru dan tenaga kependidikan Ada pun petunjuk dan cara penggunaan SSO akun belajar ID Itu dapat diperoleh pada laman login SIMPKB itu sendiri Nah jadi tentunya informasi ini menjadi kabar gembira teman-teman ya Bahwasannya kemarin terakhir tanggal 12 Maret 2022 Itu akun belajar wajib untuk ditautkan dengan SIMPKB Yang nantinya akun belajar ID akan menjadi SSO SIMPKB Namun sekarang adanya punggungan resmi dari Kemendikbud Ristek Bahwasannya akan diperpanjang hingga tanggal 12 April 2022 Tentunya ini menjadi kabar yang luar biasa gembira dari Kemendikbud Untuk rekan-rekan guru yang belum sempat mentautkan Jadi seperti itu teman-temannya Dua kabar gembira bagi rekan-rekan guru terkait tunjangan profesi dan akun belajar ID Yang diperpanjang hingga tanggal 12 April 2022 Semoga video ini bermanfaat Wa billahi taufiq wal hidayat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh